Mantap rejeki dadakan khusus KPM PKH 2023 bansos nilai 5 juta rupiah per KPM Dan ada 5.000 KPM wilayah ini dapat bonus akhir tahun tahap akhir 500.000 rupiah tunai per orang Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira Bagi keluarga penerima manfaat utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang 2 topik penting Yang pertama adalah mantap rejeki dadakan khusus KPM PKH 2023 bansos nilai 5 juta rupiah per KPM Dan ada 5.000 KPM wilayah ini dapat bonus akhir tahun tahap akhir 500.000 rupiah tunai per orang Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung Atau melihat channel Nauravlog mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rejeki kalian lancar jaya, amin amin, ya robbal ngalamin Kemudian di akhir periode bulan Desember 2023 Atau tepatnya di malam tahun baru 2024 Kita juga akan bagi-bagi giveaway dengan total ratusan ribu rupiah Bagi penonton setia yang beruntung Semakin banyak teman-teman semuanya menonton Semakin banyak juga giveaway yang akan kita bagikan kepada teman-teman semuanya Nah bagi siapa sosial yang mana pun anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Nah terkait ada dua topik penting di kesempatan video kali ini Yang pertama adalah mantap persegi dadakan khusus KPM PKH 2023 Bansos senilai 5 juta rupiah per KPM Kemudian topik yang kedua adalah Ada juga 5.000 KPM wilayah ini dapat bonus akhir tahun Tahap akhir 500 ribu rupiah tunai per orang Nah seperti apa beritanya mari kita simak satu persatu ya sahabat sosial Nah terkait untuk bantuan sosial senil 5 juta rupiah Sahabat sosial diberikan kepada keluarga penerima manfaat Program keluarga harapan PKH sahabat sosial Nah bantuan sosial tersebut adalah bantuan sosial untuk meningkatkan UMKM ya bagi keluarga penerima manfaat PKH Yang sudah mendaftar tentunya sahabat sosial Nah bantuan sosial tersebut senilai 5 juta rupiah untuk membeli peralatan Kemudian kebutuhan-kebutuhan untuk berjualan Dan juga ada seperti kulkas kemudian ada alat-alat yang menunjang untuk jualan KPM tersebut Dan bantuannya adalah bantuan sosial program Pena Senilai 5 juta rupiah ya sahabat sosial Nah bantuan sosial program Pena tersebut disalurkan lewat PT POS Indonesia Dan sudah mencapai 98% penyalurannya di tahun 2023 ya Jadi bagi teman-teman semuanya yang kemarin sudah mendaftar ke pendamping sosial Kemudian diverifikasi dan validasi oleh kementerian sosial Dan lolos sebagai penerima bantuan sosial program Pena Selamat surat undangan sudah mulai dibagikan di bulan Desember 2023 ya Dan sudah hampir selesai untuk penyaluran bantuan sosial program Pena Senilai 5 juta rupiah nanti Untuk bantuan sosial tersebut tetap akan dimonitoring oleh pendamping sosial atau dinas sosial Terkait apakah belanja kebutuhan jualan Kemudian bahan-bahan pokoknya nanti akan dievaluasi Kemudian tentunya sudah banyak yang berhasil ya Yang mendaftar program Pena Yang tadinya misalkan pendapatannya dalam 1 bulan 2 juta Sekarang bisa hingga 5 hingga 8 juta rupiah per bulan Jadi dengan adanya program Pena Memang bertujuan agar masyarakat khususnya KPM-PKH Bisa hidup mandiri kemudian juga bisa memiliki pendapatan yang lebih dari biasanya Tentunya nanti tidak bergantung lagi dari bantuan sosial dari pemerintah Baik di tahun 2023 akhir hingga nanti di tahun 2024 mendatang Dan program Pena tersebut memang digagas oleh kementerian sosial Untuk mengentaskan kemiskinan secara mandiri bagi keluarga penerima manfaat PKH Yang memang sadar akan pentingnya Perjualan ataupun per UMKM Nantinya di tahun 2024 kemungkinan besar akan dilanjutkan kembali Bagi program Pena tersebut Sahabat sosial Nah apakah teman-teman sudah mendapatkan program Pena Bagi yang sudah mendaftar di bulan kemarin Sahabat sosial boleh tinggalkan di kolom komentar ya Nah ada beberapa contoh Keluarga penerima manfaat yang sukses ya dalam berjualan ya teman-teman Program Pena bagi KPM PKH yang mendaftar Namun memang konsekuensinya adalah harus keluar dari kepesertaan PKH Dan tidak mendapatkan lagi PKH tahun 2023, 2024 dan seterusnya Namun jangan khawatir karena memang pendapatannya lebih besar Daripada pendapatan dari bantuan sosial PKH tersebut ya sahabat sosial Kemudian informasi yang kedua tidak kalah menarik Yaitu ada 5.000 KPM wilayah ini dapat bonus akhir tahun tahap akhir Yaitu 500.000 rupiah tunai per orang Nah bantuan sosial apakah tersebut Dan wilayah mana yang sudah tersalurkan Jadi untuk program tersebut adalah khusus untuk wilayah Jawa Timur saja teman-teman ya Yaitu adalah program PKH plus bagi Lansia Jadi untuk di bulan Desember adalah tahap akhir ya Oktober, November, Desember telah disalurkan ya di berbagai wilayah di Jawa Timur Khususnya untuk PKH plus Lansia senilai 500.000 rupiah per orang Dalam satu tahun dengan total 2 juta rupiah sudah disalurkan ya Sahabat sosial dimanapun Anda berada Jadi bergembira bagi masyarakat Jawa Timur yang juga mendapatkan PKH plus Dan juga kemarin sudah cair untuk PKH dari Kementerian Sosial Jadi mendapatkan double bantuan sosial dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah Semoga Lansia juga mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah Baik di tahun 2023 hingga tahun 2024 mendatang Di antaranya adalah program-program yang penting yaitu adalah program permakanan Yaitu bagi Lansia dan juga disabilitas ya Karena memang penting sekali dalam memperhatikan Lansia dan juga disabilitas Karena memang banyak juga Lansia yang terlantar di berbagai wilayah di Indonesia Dengan adanya perhatian tersebut sedikit meringankan beban bagi para Lansia Disabilitas di Indonesia tentunya Nah itulah sahabat sosial informasi terbaru Semoga bermanfaat Sembari kita menunggu PLTL Nino Tetap bersabar, tetap mencari informasi yang valid Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton